Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasul Baru raku mahadarama Bagaimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah kalau anda sehat Pada hari ini Kita berjumpa kembali dengan Pak Mama Pak Mama pada hari ini Akan mengajarkan Pelajaran bahasa sudah kelas 7 Dengan materinya Dongeng Mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan pembacaan basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Tujuan untuk mempelajari materi dongeng ini Pertama Anak diharapkan Bisa membaca cerita dongeng Dan memahami Isi cerita tersebut Yang kedua adalah Diharapkan Anak bisa membuat cerita dongeng Dengan menggunakan bahasa daerah Dongeng Berasal dari Bahasa Asal kata Do Yang artinya cerita Sedangkan Neng Artinya bohong Jadi dalam arti dongeng cerita bohong Atau dalam kata lain adalah Dongeng adalah Dongeng nyata Cerita rekaan Anudikaran Dinawangu bahasa lacara Kalawang sume Dinawangu bahasa secara lisa Dinawangu bahasa daerah Jadi dongeng itu cerita rekaan Yang dibangun dengan bahasa lacara Sumbernya secara lisa Jadi katanya 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 seperti itu Bahkan dalam kata lain Dongeng yaitu Cerita Anu esina Lolobana Tercocok dengan akal Dalam arti Dongeng cerita yang isinya kebanyakan tidak masuk akal Lanjut Kemudian dongeng Ada cirinya Di antara ciri-ciri dongeng adalah Pertama Ciri dongeng itu Sungubannya secara lisa Jadi mulut ke mulut Katasi anu Katasi anu Katasi anu Yang kedua ciri dongeng adalah Tekanyawan sahan warangna Tidak diketahui siapa benar Yang ketiga adalah Ngagunakan bahasa lancara Jadi bahasa yang sederhana Biar dipahami oleh orang pendidikan Pemilikan pendidikannya tingkat dasar Tingkat menengah Dan tingkat tinggi Kemudian yang keempat adalah Isi ceritanya Memang perekaan Rekayasa Atau hayalan Yang kelima adalah Ukuran kusina Ilaharna Fondo-fondo Jadi isinya kebanyakan pendek-pendek Kuburan selanjutnya Bagian-bagian dongeng Dongeng Bisa dipasing Atau dibagi Menjadi lima bagian Yang pertama ada pabel Kedua parabel Ketiga lagenda Keempat meter Keempat sage Kelima meter Ulangi Dongeng dipasing Atau dibagi Menjadi lima bagian Pertama ada pabel Kedua parabel Ketiga adalah lagenda Keempat sage Kelima meter Kita jelaskan satu persatu Pabelnya Dongeng Anu usinya Nyaritakan Sasatuan Kalauan pari polana Seperti manusia Contoh misalkan Ada cerita tentang Dongeng Gajah Jeng sirum Gajah Hayang Jadi merah Atau cerita Kancil Jeng buaya Pernah kalian dengarkan Cerita kancilan buaya Ceritanya Kancil akan dimakan buaya Cuma kancil cerdik Menggunakan otaknya Kata si kancil Wahai buaya Apabila kamu Pengen memakan Badan saya Yang sangat Ungir ini Silahkan kamu Panggil teman-teman kamu Supaya teman kamu Bisa merasakan Betapa lejapnya Badan saya Seperti ini Hanya si buaya Terumah Teman-temannya Begitu Banyak buaya Kumpul di pinggir kalian Kata si kancil Dia udah bingung Bagaimana Kalau makan Badan saya Dimakan Kata si kan Buaya-buaya Tolong Bariskan Teman-teman kamu Ada berapa Jumlah teman kamu Yang akan Memakan Badan saya Hanya buaya Baris Begitu Di baris Langsung Si kancil Beranggir Satu, dua Sama nyebrang Ke Seberang sana Kata si kancil Wahai buaya Silahkan saya Kejar Kamu Telah dibodohin oleh saya Lainnya Si kancil Selamat Tadi yang akan Dipakar oleh buaya Dengan menggunakan otaknya Dia bisa menyelamatkan dirinya Dari satapan buaya Yang kuburakan parabel Yaitu Dongeng yang menceritakan Isinya Tentang Paripola Jalma Sakapun Suka Mahiwal Mahiwal Sakapun Pika serius Sakapun Pika sebelum Contohnya Misalkan Si kabaya Ngedupan Rijal Atau si kabaya Mancing di pohon kelapa Mana ada Mancing di pohon kelapa Kalau mancing itu Biasanya di pantai Di sungai Di danau Ini mancing di pohon kelapa Akhirnya Gitu Jadi omongan Si kabaya Mancing di pohon kelapa Tapi pas kebetulan Pas dia mancing di pohon kelapa Naik ke pohon kelapa Mancing Tiba-tiba Ada burung gagal Burung gagal Bawa ikan Kakak Besar sekali Akhirnya Ikan itu lepas Dari cengkraman kakinya itu Begitu lepas Ikan tersebut Nyangkut di wil Si kabaya Yang sedang mancing Di pohon kelapa Begitu Nyangkut Akhirnya Gia-gia Si kabaya Mancing di pohon kelapa Dapatkan Kakak yang Sangat besar Itu pika sebelah Bahkan pika segeri Seperti itu namanya Parabel Yang kedua adalah Lang Ketiga adalah Lagenda Lagenda Dongeng Anonyeretika Asal-usul tempat kejadian Asal-usul Tumbuh-tumbuhan Asal-usul Binatang Atau sasatwa Contohnya misalkan Asal-usul tentang Cerita Danokoba Asal-usul tentang Gunung takuman parahu Asal-usul tentang Dewi Sri Asal-usul tentang Situ bagian Itu namanya Lagenda Yang keempat adalah Sage Yaitu Dongeng Anusina Nyaritake Hiji jama Anu ayam patali Dari sejarah Contoh misalkan Sejarah tentang Prabu Sidiwangi Kiancanta Dan sebagainya Yang kelima adalah Mite Yaitu Dongeng Yang ada patalinya Dengan kepercayaan masyarakat Diantarnya apa? Contoh tentang Cerita Nyiroro Kidul Atau tentang Makhluk-makhluk Makhluk gaib Tentang mitos Contohnya Tadi mana? Tentang Nyiroro Kidul Pertama Nyiroro Kidul Yang kedua adalah Nyiroro Kidul Kesiluman orang Ketiga adalah Contoh tempat-tempat Yang angker Kemudian Babi Nyepet Itu contoh Tentang Tentang mitos Seperti itu Jadi kita Jangan terlalu percaya Banget itu Nyiroro Kidul Atau dewa yang Menguasih pantas selatan Seperti itu Misalkan Babi Nyepet Itu termasuk mitos Kemudian Unsurnya Unsur-unsur dongeng Yang termasuk Unsur dongeng Bagian-bagian Ada lima Pertama Ada jejer Yang kedua Ada latar Yang ketiga Ada Alur Atau galur Tempat pelaku Lima adalah Amanat Pertama adalah Tadi apa? Pertama ada jejer Atau tema Jejer itu adalah Ide Atau gagasan Atau Atau pokok pikiran Anumadiwaan cerita Jadi pokok pikiran Dalam cerita Contohnya Dongeng Tentang Sasakala Gunung Tampu Bamparaho Itu misalkan jejernya Yang kedua adalah latar Latar itu menyambut Tempat dan laku Misalkan Kapan Dimana tempatnya Cerita tersebut Kejadiannya Misalkan bisa aja Di 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 Hutan Belantara Di Lohong Gledegang Hutan Belantara Hutan yang Tidak bisa disorok Alih manusia Yang kurut tempat Waktunya Misalkan Bisa siang Bisa malam Bisa waktu Janari Waktu yang Akan memenangkan Subuh Seperti itu Bisa malam Bisa siang Bisa waktu Nyari Kemudian Yang ketiga Adalah Pelaku Pelaku Adalah Nau Nau Anu Ngalakon Ngalakon Atau Nudilakon Kudina cerita Jadi pelakunya Siapa Pelaku Tersebut Bisa Manusia Bisa Sasatua Bisa Tumbuh-tumbuhan Atau Bangsa Jin Atau Bangsa Tadi Pelaku Aku cerita Pabal Apa Pelakunya Siapa Kanci dan Buah Itu Pelakunya Seperti itu Yang kelima Adalah Galur Runtuh Yang kejadian Dalam cerita Bagaimana Alu ceritanya Yang tersebut Misalkan Apa Alu ceritanya Tentang Dengeng Sasakul Atau Mumparahu Jadi Bagaimana Runtuh Seperti apa Seperti itu Itu namanya Alur Runtuh Cerita Yang kelima Adalah Amanat Itu Pesan Atau Hal-hal Atau Perkara Nurek Ditepikan Kupangaran Dina Karyana Apa Pesannya Jadi Amanat Biasanya Reket Fatalina Jeng Tema Apa Temanya Misalkan Tema Dengeng Sasakal Atau Parahu Diantaranya Hirup Teh Kudu Asasasar Jeng Juhal Lati Kita Hidup Video ini Harus Bisa Mawas Diri Mana Perkara Yang Negatif Yang Negatif Kita Harus Hindari Yang Positif Harus Kita Perjuangkan Atau Pelihara Dan Kita Laksanakan Alhamdulillah Pada hari ini Kita telah Mempelajari Materi Ronek Mudah-mudahan Dengan Materi Tersebut Setelah Kita Melihat Video Ini Semoga Menjadikan Motifasi Bagi Kita Untuk Semangat Untuk Belah Bahasa Daerah Mari Kita Tutup Dan Ucapan Hamdallah Bersama Alhamdulillah Yurubilalamin Silahkan Mari kita Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh